Soal Al-Quran dan Kalamuloh ya, Al-Quran dan Kalamuloh. Ini memang agak ini ya contoh ini agak sensitif, tetapi gak apa-apa lah ini kan kita dalam rangka belajar ya, dalam rangka belajar. Jadi soal Al-Quran dan Kalamuloh. Nah ini banyak orang yang menganggap sama Qodim ya, Qodim itu artinya tidak ada permulaannya. Tidak ada permulaannya. Betul gak Al-Quran ya, dan Kalamuloh itu sama? Nah ini kalau dengan ilmu mantik itu bisa kayaknya diketahui. Qodim itu apa? Jadi harus diketahui dulu Qodim itu apa? Gak asal-asalan. Jadi Qodim itu harus diketahui ya pengertiannya. Qodim itu adalah satu sifat ya atas sesuatu yang ada permulaannya. Itu Qodim itu. Seperti dikatakan oleh Imam Gojali. Qodim. Nah apakah Al-Quran itu Qodim? Jadi kalau Al-Quran Qodim itu artinya bahwa Al-Quran itu tidak ada permulaannya. Nah betulkah Al-Quran itu tidak ada permulaannya? Menurut saya ada permulaannya Al-Quran itu. Makanya oleh ulama itu diartikan bahwa Al-Quran itu adalah Kalamuloh Al-Munajjal. Al-Quran, Kalamuloh yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada permulaannya. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Ada kan definisinya. Yang lengkap cari saja lah itu. Jadi saya di sini ingin mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah kemudian kita mengetahui sebelum Al-Quran itu ada kitab-kitab lain. Ada yang diturunkan ke Nabi Isa. Kemudian ada yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian ada yang diturunkan kepada Nabi Dawud. Kemudian kepada Nabi Ibrahim juga itu yang suhub. Nah itu sebelum Al-Quran. Sebelum kepada Nabi Muhammad. Nah itu artinya ada permulaannya. Ada kitab-kitab lain. Nah kalau ada permulaannya itu konsepnya bukan kodim. Tetapi hadis baru. Jadi baru itu adalah sifat bagi sesuatu yang ada permulaannya. Kalau Al-Quran ada permulaannya maka proposisinya bukan Al-Quran itu kodim. Tetapi proposisinya itu Al-Quran itu baru. Ya Al-Quran itu baru. Nah ini kan kebanyakan kodim tadi ya. Tapi kalau kita pahami dengan betul itu Al-Quran itu baru. Nah mungkin ada pertanyaan. Ini harus dilanjutkan ya. Karena ini sangat sensitif. Kalau begitu Al-Quran itu makhluk. Mungkin ada pertanyaan begitu. Karena banyak orang menganggap bahwa yang baru itu makhluk. Nah itu yang berpendapat seperti itu memang ada yaitu Jaham bin Sobwan. Jaham bin Sobwan itu mengatakan bahwa yang baru itu makhluk. Itu adalah tokoh Jabariyah ekstrim. Padahal kalau menurut saya itu bukan yang baru itu makhluk. Tetapi makhluk itu baru. Bukan yang baru itu makhluk. Tetapi makhluk itu baru. Makhluk itu baru. Jadi kalau Al-Quran baru bukan berarti makhluk. Sebab setiap makhluk itu baru. Tetapi tidak setiap yang baru itu makhluk. Nah itu nanti akan dipelajari di dalam ilmu mantik. Itu ada hubungan lapat ya. Ada hubungan lapat nanti. Bingung gak? Ya jadi setiap yang setiap makhluk itu baru. Tetapi tidak setiap yang baru itu makhluk. Jadi kalau Al-Quran baru ya bukan makhluk. Kenapa bukan makhluk? Ya itu seperti dikatakan Abu Hasan al-Asari. Ya kalau Al-Quran dikatakan makhluk. Itu nanti akan terkena perkataan. Jadi Al-Quran itu akan menjadi objek. Objek dari perkataan Allah. Sementara perkataan menjadi objek dari perkataan itu adalah mustahil. Apa dalilnya? Itu ayat Al-Quran. Jadi sesungguhnya perkataanku Apabila kami menginginkannya Annakulah saya berkata kun Jadilah Nah Al-Quran kalau makhluk itu akan menjadi objek dari kun. Dari perkataan. Sementara Al-Quran itu adalah perkataan. Kalamullah. Nah maka perkataan menjadi objek dari perkataan itu adalah mustahil. Itu seperti diungkapkan oleh Abu Hasan al-Asari di dalam kitabnya Al-Uma. Jadi Al-Quran itu bukan makhluk. Nah itu seperti dikatakan oleh para ulama Salafusroli. Jadi Al-Quran itu bukan kholik, bukan pula makhluk. Al-Quran itu bukan kholik, bukan Allah, bukan pencipta. Tetapi bukan pula makhluk yang diciptakan. Itu seperti dikatakan juga oleh Hasan bin Ali. Oleh Hasan bin Ali. Para ulama Salaf, para ulama Salaf begitu ya, berpendapat bahwa Al-Quran itu bukan kholik dan bukan pula makhluk. Bisa seperti begitu, bisa. Di dalam ilmu mantik itu nanti ada, itu dipelajari. Jadi kalau tidak mudun, tidak menurun, jalan itu bukan berarti menanjak. Bisa saja mendatar gitu. Jadi begitu logikanya. Jadi kalau Al-Quran itu baru, itu tidak berarti makhluk. Tidak berarti makhluk. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa setiap makhluk itu baru, tetapi tidak setiap yang baru itu makhluk. Nah sekarang bagaimana kalamuloh? Kalamuloh itu baru, kalamuloh itu kodim. Kodim itu tadi sifat untuk sesuatu yang tidak ada permulaannya. Kenapa kalamuloh itu kodim? Ya karena tidak ada permulaannya. Al-Quran itu tidak ada permulaannya dan yang setiap yang tidak ada permulaannya itu kodim, maka kalamuloh itu kodim gitu. Argumentasinya. Argumentasinya. Maka kalamuloh itu kodim. Karena kalau kalamuloh itu ada permulaannya, berarti Allah itu pernah tidak berkata-kata. Pernah tidak berkata-kata. Berarti Allah itu pernah bisu gitu. Allah pernah bisu. Pantas tidak bisu? Menjadi sifat bagi Allah. Itu tidak pantas. Jadi kalamuloh itu kodim. Nah bagaimana kalau misalnya sekarang ditanya, Al-Quran itu kodim perposisinya. Kemudian ditanya, kenapa Al-Quran itu kodim? Kemudian menjawab, karena Al-Quran itu kalamuloh dan setiap kalamuloh itu adalah kodim. Nah itu juga kaya benar itu. Ya kaya benar. Tetapi kalau kita teliti dengan ilmu mantik itu, itu kita harus teliti terhadap premis-premis itu. Terhadap proposisi-proposisi yang kemudian membentuk satu keputusan. Apakah betul Al-Quran itu kalamuloh? Atau Al-Quran itu bagian dari kalamuloh? Oh itu jadi harus sampai jeli seperti begitu. Al-Quran itu yang lebih tepat itu bukan kalamuloh. Kalau di dalam proposisi di situ. Tetapi Al-Quran itu adalah bagian dari kalamuloh. Kenapa bagian dari kalamuloh? Karena ada kalamuloh-kalamuloh yang lain. Kita harus yakin. Ada kitab Injil, ada kitab Toret, ada kitab Jabur, kemudian ada suhub-suhub yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul itu. Itu contoh bahwa ilmu mantik itu kegunaannya akan Saya kira cukup dengan contoh itu. Jadi